Intro Apa kabar Mirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Intro DPR RI menilai target pertumbuhan ekonomi nasional 5,4% yang dicanangkan pemerintah pada RAPBN 2018 cukup realistis. Agar angka pertumbuhan tetap tinggi, pemerintah didorong untuk mengoptimalkan potensi pendapatan negara selain dari sektor pajak, seperti dari sektor sumber daya alam. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna DPR RI dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2018, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Lasarus menyatakan, pemerintah telah memperhitungkan cukup detail mengenai dampak pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi Indonesia. Terkait target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah, Lasarus mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mendorong seluruh aspek agar tercipta perekonomian yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada saing yang meningkat dan ini akan menimbulkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi jadi meningkat. Ini menciptakan ruang untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi menurut saya 5,4 persen itu cukup logis lah, perkiraan dari pertumbuhan yang ditargetkan oleh pemerintah. Anggota Komisi 11 DPR RI, Tutik Kusuma Wardani mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan optimalisasi potensi pendapatan negara meliputi peningkatan penerimaan pajak dan pengelolaan alternatif sumber daya serta aset negara agar peningkatan APBN tercipta melalui pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Menggali semua potensi-potensi yang ada, seperti umpamanya lahan pertanian ataupun pertambangan. Jadi kita harus menggali mungkin seperti pertambangan itu kan terlalu banyak eksplorasinya. Ada alternatif-alternatif lain ya untuk biogas atau untuk oil itu kan ada alternatif-alternatif lain yang bisa digali. Mega dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Terkait operasi tangkap tangan atau OTT Wali Kota Tegal baru-baru ini, panitia khusus hak angket KPK DPR RI menisah KPK untuk memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus besar terdahulu yang sudah jelas melugikan negara triliunan rupiah sehingga penegakan hukum berjalan adil. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota pansus KPK DPR RI, Edi Kusuma Wijaya, mengatakan DPR RI selalu mendukung langkah KPK yang saat ini sedang fokus melakukan operasi tangkap tangan di daerah-daerah. Namun Edi mengingatkan OTT yang dilakukan KPK harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, jangan terkesan ada yang direkayasa apalagi karena latar belakang politik semata. Edi Kusuma menambahkan, sesuai dengan pasal 50 dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak untuk segera diselesaikan kasusnya. Di proyek peluburung ya, dimana dananya itu 1,4 triliun. Nah, itu tidak ditangani sama KPK. Dia hanya menangani, mohon maaf, dia hanya menangani kasus misalnya ada 10 juta, 40 juta. Itu yang tidak prioritas, walaupun itu juga merupakan kejahatan ya. Merupakan kejahatan itu 10 juta, 40 juta, 100 juta itu juga kejahatan. Tapi harusnya ada prioritas. Contoh kasus yang saya sebutkan tadi, kerugian negara 1,4 triliun. Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunanjar menyatakan, dalam melakukan operasi tangkap tangan atau OTT KPK harus melalui proses yang benar dan dilakukan secara transparan. Agun juga meminta agar operasi tangkap tangan KPK dibarengi dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi besar yang sudah tidak berjalan bertahun-tahun. Kenapa kasus-kasus yang sudah ada yang 2 tahun, ada yang sudah 4 tahun, yang sudah jadi statusnya tersangka, tapi juga tidak ada perkembangan-perkembangan, tapi lalu muncul dalam seminggu sampai melakukan 3 OTT dan sebagainya, ini kan akhirnya dimulakan pelemik. Sebetulnya tidak akan ada pelemik apa-apa, bisa semuanya paralel berjalan. Tapi bagaimana bisa paralel berjalan kalau yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini tidak ada perkembangannya. Hilman Hidayat dan Rizki, TVR Parlemen melaporkan. Terkait rendahnya minat para anak muda untuk menjadi petani, Wakil Ketua DPR RI Van Lizon menyatakan keprihatinannya, mengingat Indonesia saat ini belum suasembada pangan dan kebutuhan untuk pemenuhan pangan nasional masih harus import. Pimpinan DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran sektor pertanian dalam RAPBN 2018. Ditemui saat melakukan pertemuan dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali, Prof. Dr. Nyoman Suparta. Di sela-sela acara yang digelar Sekretariat Nasional Keris seluruh Indonesia di Museum Bali Baru-Baru ini, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Farlizon menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya, minat generasi muda untuk menjadi petani. Farlizon mengungkapkan usia rata-rata petani di Indonesia saat ini 52 tahun. Padahal Indonesia memiliki populasi sekitar 260 juta penduduk membutuhkan pangan yang besar. Menurutnya tanpa sektor pertanian nasional yang kuat, Indonesia tidak akan mungkin mencapai kedaulatan pangan dan akan tergantung pada impor. Justru kita ingin mendorong, HKTI selalu mendorong, anggaran pertanian itu lebih besar. Bahkan dulu kita berharap pemerintah mengalokasikan bersama DPR itu sampai 10 persen. Tapi sejauh ini kan belum memungkinkan dengan postur anggaran sekarang. Kalau bisa 10 persen, saya kira yang akan terbawa naik adalah petani dan sektor pertanian. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Jadi sekarang kita tahu ada subsidi pupuk, subsidi-subsidi yang lain. Tetapi kita berharap dana-dana yang ada ini untuk sektor pertanian lebih ditingkatkan, lebih tepat sasaran. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi Bali, Prof. Dr. Nyoman Suparta, yang mewakili petani mendukung usaha DPR untuk meningkatkan anggaran di sektor pertanian. Nyoman Suparta juga mengungkapkan tentang pertanian di Subak Bali yang perlu perhatian pemerintah. Ada satu hal kebijakan yang harus kita terus sarankan kepada pemerintah, mencari cara untuk bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan petani. Nah kalau kami di HKTI Bali punya satu konsep namanya luwes, lembaga usaha ekonomi Subak yang sudah diterima oleh Pak Gubernur dan PMD Bali untuk kemudian dibiayai dan dikembangkan. Nah bila itu berjalan, menurut keyakinan kami pasti akan dapat meningkatkan pendapatan petani. Dari Provinsi Bali, Herbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti, wassalam. Terima kasih atas perhatian Anda.